Informasi berikut ini bisa menjadi referensi mengisi akhir pekan bagi anda yang ingin memacu adrenalin. Berlokasi dalam mom bermain go-kart indoor di sirkuit terpanjang dan terbesar bisa menjadi kegiatan seru dan menantang bersama keluarga. Ingin mencoba sensasi permainan menantang dan memacu adrenalin? Bermain go-kart salah satunya. Namun berbeda dengan permainan go-kart pada umumnya, Pegasus Karting menyediakan permainan go-kart indoor yakni di dalam mal. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di area go-kart indoor dan saya sudah memiliki akses nih. Saya akan main permainan master karena saya sudah memiliki sim, C. Bagaimana keseruannya? Yuk ikuti saya. Berlokasi di salah satu mall di Jakarta Utara, pemainan go-kart indoor ini menyediakan tiga pilihan berkendara yakni junior, pro, dan master. Go-kart kelas junior dapat ditempati oleh anak dengan minimal usia tujuh tahun, go-kart pro minimal usia tujuh belas tahun, dan go-kart master minimal usia dua puluh satu tahun dengan menunjukkan SIM A atau SIM C. Wah, saya nggak sabar nih mencoba mengendarai go-kart. Masing-masing kelas dalam go-kart indoor ini menggunakan mobil listrik, kecepatan 20 hingga 45 km per jam dengan durasi berkendara 6 menit. Selain memacu adrenalin, bermain go-kart juga melatih konsentrasi dan motorik. Manfaatnya itu kita melatih motorik visual sejak dini untuk anak-anak sih, dan juga berani untuk konsentrasi dan bertanggung jawab. Nah, indoor itu kita polusi sih nggak, kalau pada tempatnya polusi, karena kan kita untuk go-kartnya ini semuanya pakai listrik, pakai baterai, jadi untuk mencegah polusi aja. Dari semua kalangan sih, kebanyakan remaja-remaja sih nggak, remaja sampai dewasa, sampai itu juga ada orang tua juga, untuk menyempatkan waktunya bermain sama keluarga dan pacar. Kalau aku sendiri sih, karena ibu-ibu ya, maksudnya nyobain lumayan lah gitu ya, maksudnya seru sih gitu. Cuman untuk awal-awal mungkin karena nggak terbiasa, jadi agak susah, tapi oke sih fun banget. Oke, makanya seru juga? Seru. Mau coba lagi nggak next time? Kalau ada kesempatan sih malah. Anda yang penasaran ingin merasakan sensasi naik go-kart di dalam mall, harus merokok kocek Rp67.000 hingga Rp89.000 saat weekdays, dan Rp78.000 hingga Rp100.000 di akhir pekan. Wow, pemirsa ternyata seru sekali bermain go-kart indoor. Tadipun saya sudah mengendarai nih mobil go-kartnya, dan memacu adrenalin sekali, saya jadi pengen lagi nih pemirsa. Dari Jakarta, di Lamiaulia, Zarkasih Anews melaporkan. Seru banget! Wow!